Sanur TV, saya bersama dengan Bapak Dr. Agustinus D. Seguh, menonton Sanur TV Dr. Dr. Agustinus D. Seguh, ayah dua anak perdara ND Flores NTT berhasil mempertahankan disertasinya bertitel latihan menendang berbeban 3 kg 10 repetisi 3 set, lebih baik daripada 6 repetisi 5 set dalam meningkatkan frekuensi tendangan tangcip, daya ledak otot tungkai, dan menurunkan kadar asam laktat barat pada mahasiswa FPOK IKIP PGRI Bali. Ujian terbuka disertasi doktor ilmu kedokteran dengan konsentrasi fisiologi olahraga ini berlangsung dalam sidang senat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Jumat 12 Mei 2020. Ujian berlangsung secara online. Sidang senat dipimpin dekan Fakultas Kedokteran Unut, Dr. Dr. Iketut Suyase SPB SPOTK. Sanur TV Bismarck Netizen, Sanur TV, Media Group Sanurkos, saya bersama dengan Dr. Baru, Bapak Dr. Agustinus D. Seguh, Envis, IFO. Doktor yang keberapa ya? 266. 266. Ini kayaknya angka drama. Senang karena bisa mencapai perayaan pendidikan tertinggi di muka bumi ini ya. Kaitan persiapan ini cukup berat ya. Kenapa? Jujur ini saya katakan, saya turun 2 kilo Pak. Memikirkan ini, udah main-main Pak. Udah-udah, bernilai tambah dan bermanfaat untuk masyarakat. Kita ketemu ke kesempatan lain. Kita lihat kipra, bangun di dunia yang lebih luas. Hari ini baru saja kita mengikuti ujian promosi dokter atas nama Dr. Agustinus D. Envis. Jadi, dia hari ini sudah bisa menyelesaikan pendidikan S3-nya. Depan waktu, 6 semester, dengan hasil sangat memuaskan. Ini merupakan suatu kebanggaan kami sebagai pemerintah konstitusi. Karena kita sudah menghadirkan dokter baru yang ke-266. Dan ini juga pada hari ini bagaimana kita mendengarkan desertasinya yang mengupas betapa pentingnya peranan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dalam rangka meningkatkan capaian olahraga-olahraga yang prestasi. Jadi, olahraga yang berprestasi itu akan bisa kita raih kalau kita memanfaatkan teknologi ilmu pengetahuan di bidang olahraga. Rupanya ini yang perlu dikembangkan ke depannya. Sehingga prestasi olahraga kita yang terkuruk saat ini bisa ditingkatkan dan mencapai apa yang kita harap mengusirkan. Jadi, tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan pengunggaran, tapi juga kita bisa berprestasi di kancah nasional maupun di kancah nasional. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada dokter-dokter Agustinus Dei, MPIS. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa diamalkan, dikembangkan, terutama dalam pengembangan dunia olahraga. Apalagi beliau berletak belakang, disampil sebagai seorang pendidik. Beliau juga adalah seorang yang menggeluti dunia olahraga, tidak semata-mata sebagai wartawan. Jadi, sekarang dengan sebagai wartawan dan sebagai ilmuwan, rupanya menjadi lengkap. Mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa meningkatkan prestasi dari bidang olahraga.